Bab 2255 Provokasi Berulang Kali Alasan Jerry tidak pernah memberi pelajaran pada Sandi secara langsung juga karena kekhawatiran tersebut. Miles dan Doreen pada awalnya bersiap untuk memberikan pelajaran berat kepada Jovan dan Sandi segera setelah kompetisi selesai. Namun, setelah mendengar penjelasan Stanley, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan pemikiran ini. Segera, pendaftaran kompetisi sekte senta berakhir dan kompetisi resmi dimulai. Kompetisi ini diadakan dengan sangat megah, tetapi waktunya juga sangat mepet pendaftaran dan kompetisi hanya berlangsung selama satu hari. Semua ahli pembuat ramuan obat yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sangat mementingkan kompetisi ini. Sebab, ini terkait dengan status masa depan. Mereka di alam tengah bela diri kuno. Demi berhasil memasuki sekte senta dan mengetahui keberadaan putrinya, Jerry juga sangat berhati-hati. Ada ribuan ahli pembuat ramuan obat yang berpartisipasi dalam kompetisi. Pada kompetisi pertama, kelompok 10 orang akan bersaing untuk melihat siapa yang dapat menyebutkan nama bahan obat secara akurat dan efeknya secepat mungkin. Tampaknya ini adalah pertanyaan tes dasar yang sangat sederhana, tetapi bahan obat yang disediakan oleh sekte senta sangat berharga dan langka. Bahkan, ada beberapa bahan yang tidak pernah dilihat oleh beberapa ahli pembuat ramuan obat seumur hidup mereka sehingga tidak semua ahli pembuat ramuan obat mampu mengenali semuanya. Sekalipun beberapa ahli pembuat ramuan obat dapat menyebutkan namanya. Mereka mungkin tidak dapat mengetahui kemanjuran bahan obat tersebut. Benar saja, satu jam kemudian, kompetisi pertama berakhir. Awalnya, ada ribuan ahli pembuat ramuan obat yang berpartisipasi, tetapi hanya tersisa lebih dari 100 di babak ini. Jerry juga termasuk di antara lebih dari 100 ini. Para ahli pembuat ramuan obat yang tersingkir meninggalkan kompetisi dengan kepala menunduk. Mereka hanya bisa berdiri di antara kerumunan penonton di pinggiran. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di samping Jerry. Itu adalah Sandi yang angkuh sebelumnya. Sandi sangat terkejut karena Jerry bisa lolos dari putaran pertama kompetisi di atas kuasa mencibir. Ternyata kamu cukup mampu. Kamu bahkan lolos dari putaran pertama kompetisi. Pantas saja begitu percaya dirif. Tapi, jangan terlalu senang terlalu dini ini hanya tentang mengidentifikasi berbagai bahan obat. Kompetisi berikutnya akan menjadi makin sulit. Bocah yang terlalu percaya diri sepertimu tidak akan bisa melewatinya. Namun, yang membuat Sandi tertekan adalah Jerry mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Dia malah menatap ke tempat lain. Merasa diremehkan seperti itu, sudut mulut Sandi berkedut tajam. Dia kembali berteriak-teriak dengan marah. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa terus menjadi sombong. Ketika kompetisi sekte senta selesai, lalu kakekku dan aku masuk enam besar, akan ada banyak seniman bela diri yang berlomba-lomba membunuhmu tanpa aku harus melakukannya sendiri. Mata Jerry masih melihat ke arah lain. Sandi sedikit mengernyit dan diam-diam berkata di dalam hatinya, mungkinkah orang ini pengecut. Sekarang, dia tidak punya bantuan di sekelilingnya sehingga bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara denganku. Sebelumnya, dia juga meminta bantuan orang lain untuk menutupi kesalahannya, bahkan tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Sekarang, pun begitu, pasti dia memang pengecut. Jelas sekali, Sandi menganggap pengabayan Jerry sebagai tanda bahwa Jerry adalah orang yang bisa diperlakukan seperti semau hati. Memikirkan hal ini, Sandi tak kuasa mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya kata-katanya menjadi makin kejam. Pada saat ini, Jerry juga menarik pandangannya dan menatap Sandi. Dalam hati, dia tak kuasa mendesah. Dia menyadari Sandi ini benar-benar sulit diusir. Bahkan ketika dia sendiri tidak mencari masalah dengannya, Sandi malah berulang kali memprovokasinya. Bab 2256 Api Hijau Baru saja, Jerry bukan terlalu malas untuk memperhatikan Sandi. Di antara ratusan ahli pembuat ramuan obat yang berhasil lolos, dia melihat Vendra yang kakinya dipatahkan olehnya dua hari lalu. Hari ini, Vendra duduk di kursi roda yang didorong oleh muridnya untuk mengikuti kompetisi. Meski berhasil melewati babak pertama kompetisi, wajahnya sangat muram dan tidak memiliki arogansi masa lalu. Tentu saja, kehilangan kakinya sangat membuatnya terpukul. Tepat ketika Jerry mengalihkan pandangannya, Vendra tiba-tiba merasa bahwa ada orang yang sepertinya sedang menatapnya. Secara otomatis, dia menoleh dan mengikuti firasatnya tadi, dia melihat Jerry yang sudah membalikkan tubuhnya. Untuk sesaat, Vendra begitu terkejut hingga hampir terjatuh dari kursi roda. Hanya melihat sosok Jerry, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Vendra merasakan jantungnya berdebar kencang dan kesulitan bernapas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bajingan ini bisa-bisanya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte senta. Lambat laun, ketakutan di matanya berubah menjadi kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Namun, pada saat ini, Jerry tidak lagi memandangnya, tetapi memandang Sandy yang angkuh di sebelahnya. Sandy mengira Jerry akan meminta maaf padanya, jadi dia terbawa suasana sejenak. Dia sengaja mendekatkan kepalanya ke Jerry, lalu berkata dengan cara yang angkuh, bagaimana? Sekarang, kamu takut. Aku bisa memberimu kesempatan untuk selamat. Setelah kompetisi hari ini selesai, kamu harus membawakan gadis yang tadi ada di dekatmu ke sisiku. Sebelum Sandy menyelesaikan kata-katanya, Jerry tiba-tiba menyelah, lalu, bagaimana kalau aku bisa terus menyelesaikan babak kompetisi berikutnya? Sandy tertegun sejenak. Hah! Butuh beberapa saat bagi Sandy untuk menyadari bahwa Jerry langsung mengabaikan kata-kata selanjutnya dan menjawab kalimat pertama yang baru saja dia ucapkan. Kamu! Kamu bisa-bisanya ingin terus maju. Hahaha apa kamu belum bangun tidur? Sandy langsung mengejek karena dia tidak percaya Jerry bisa terus menyelesaikan semua babak. Kemudian, dia berkata, selama kamu bisa terus menyelesaikan babak berikutnya, aku akan berlutut di tempat dan memanggilmu kakek. Kemudian, matanya menjadi dingin. Tapi, kalau kamu tersingkir, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan cara untuk mengirim gadis itu ke tempat tidurku dengan patuh, sementara yang lainnya adalah mati. Oke. Jerry mengucapkan satu kata dengan dingin. Sandy ingin meneriakkan beberapa patah kata, tetapi ketika dia melihat tatapan tajam Jerry saat ini, dia merasa mulutnya seperti tersangkut. Pada akhirnya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan pergi dengan tergesa-gesa. Jerry tersenyum dingin dan berencana memberi pelajaran pada orang ini. Tak lama kemudian, babak kedua pun dimulai. Meja yang sebelumnya dipenuhi dengan berbagai bahan obat berharga, kini hanya menyisakan sekitar 100 meja, yang diatasnya terletak bahan-bahan obat yang telah dipilih oleh sekte sentah. Di samping setiap meja, kali ini terdapat tungku pil. Sebab, babak ini adalah meramu cairan pil. Meramu pil dimulai dengan memilih bahan obat yang baik, kemudian memasukkannya ke dalam tungku pil pertama, gunakan api kecil untuk menguapkan kelembapan dari bahan obat. Selanjutnya, gunakan api sedang untuk meningkatkan panas dan mengekstrak bahan obat menjadi cairan pil. Terakhir, gunakan api besar untuk mengolah cairan pil menjadi pil. Oleh karena itu, persaingan ini bergantung pada kemampuan ahli pembuat ramuan obat dalam mengendalikan api mereka harus sangat tepat dalam mengendalikan suhu api, tidak terlalu berlebihan, tidak kurang. Untuk sesaat, wajah para ahli pembuat ramuan obat menjadi sangat serius. Setelah menyalakan tungku pil, mereka segera mengaktifkan teknik mereka untuk mengendalikan energi spiritual di tangan mereka dan mengatur panas di bawah tungku pil, tanpa berani menganggap remeh sedikitpun. Saat para ahli pembuat ramuan obat mengendalikan api, suhu di sekitarnya. Tiba-tiba meningkat. Ratusan api merah memberikan sensasi visual yang mengejutkan kepada orang-orang. Jerry juga membuat mudra dengan kedua tangannya tiba-tiba, sinar hijau muncul dari ujung jarinya, yang sangat berbeda dari nyala api merah menyala yang dimiliki oleh para ahli-ahli pembuat ramuan obat lainnya. Dengan lambayan tangannya, dia membungkus seluruh tungku pil. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang.